Halo assalamualaikum dulur sebalik bersama saya celbih dungawi di video kali ini saya akan memberikan video cara membuat crossover dengan menggunakan 3 pack sederhana seperti ini oke bagi yang penasaran seperti apa untuk videonya dan cara pembuatannya silahkan ditonton terus sampai habis dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan terbaru dari saya terima kasih nah kemudian video nya jadi disini saya sudah ada sebuah selembar papan ya selembar papan dengan lubang seperti ini di bagian tengahnya ya lubang persegi panjang di bagian tengahnya nah ini adalah bisa dibilang crossover lah seperti itu atau dibilang mungkin band pass jadi kayu ini atau triplek ini ini kita letakkan di depan speaker fungsinya apa fungsinya untuk mengkat atau memotong frekuensi tinggi dari box yang kita gunakan seperti itu jadi misalkan nih misalkan dulur-dulur bikin speaker ya bikin box ya bikin box untuk bass tapi ternyata suara suara mid nya itu kok masih ada nggak nggak bisa kepotong sempurna nah ini maka menggunakan ini itu bisa nanti nada mid nya bisa kepotong lebih apa nanti suara mid nya itu tidak akan ada lagi jadi kepotong lah seperti itu nah ini adalah salah satu apa ya teknologi ataupun bukan teknologi salah satu cara lah itu untuk mengakali speaker box speaker yang untuk ke bass tapi suara masih ada suara mid atau suara high nya masih keluar karena maka menggunakan ini nah ini sendiri saya terinspirasi atau eh terinspirasi dari box nya RCF gitu soalnya kemarin beberapa waktu yang lalu saya lihat box RCF ya box RCF itu yang 10 in kalau nggak salah itu dia juga menggunakan sistem seperti ini di bagian eh depannya di bagian box di bagian depannya jadi maka dari itu saya coba praktekkan dan saya coba ternyata bagus akhirnya saya bukan buatkan video supaya dulu-dulu juga bisa lebih tahu karena awalnya saya itu ngerasa aneh ya kenapa kok harus ditutup seperti ini kok nggak dibiarkan terbuka saja ternyata itu ada eh apa ada fungsinya yang sangat vital fungsinya itu sangat penting lah seperti itu jadi ini bisa untuk memotong frekuensi tinggi jadi supaya frekuensi speaker kita itu dia terfokus pada suara bass saja seperti itu nah oke kita akan coba eh pelihatan untuk cara pemasangan nah gelor ya disini saya ada sebuah eh box yang mana ini adalah box eh miniscope ya miniscope yang kemarin juga saya buat videonya nah ini ternyata setelah saya tes gitu ternyata si suara speaker ini itu dia suara midnya itu masih ada keluar gitu nah saya itu nggak nggak pengen suara midnya keluar pengen suaranya itu dia bener-bener bass gitu walaupun ada suara mid yang luar itu nggak terlalu banyak lah sedikit nama kadar itu saya pikirkan eh akhirnya saya lihat-lihat ya ternyata ada suatu cara dengan cara band pass seperti ini nah ini kalau box seperti ini ini box direct ya box direct pikirnya kelihatan seperti ini tapi kalau kita sudah tutup seperti ini ini bukan lagi box direct tapi box band pass menjadi box band pass seperti ini nah ini sama kan dengan speaker eh RCF itu dia eh speaker nya ditutup di bagian depan lalu dikasih lubang seperti ini nah nah ini fungsinya nanti nanti kita akan tes lah suaranya tes suara jadi supaya lebih eh meyakinkan seperti ini tapi kalau misalkan durur-durur punya speaker seperti ini tapi suaranya kok sudah enak gitu suara midnya high nya itu dia sudah nggak keluar sudah fokus ke nada bass nya itu nggak perlu dikasih tapi kalau dirasa kok nada mid high nya itu kok masih ada nah itu maka perlu diberikan seperti ini eh apa tutup seperti ini oke kita akan coba tes pakai lagu ya tapi kita buka seperti ini tanpa eh triplek nya oke langsung kita apply musiknya ya sub indo by broth3rmax balik selamat menikmati 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 selamat menikmati